Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat MJ Channel, kali ini yang akan kita bahas peluang Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 Kalau kita melihat teman-teman, hari-hari ini nama Pak Anies Baswedan Selalu dalam 3 besar calon presiden Republik Indonesia 2024 Selain ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo, juga ada Anies Baswedan Jadi 3 orang ini selalu menjadi top ranking pertama atau ketiga calon presiden unggulan 2024 Nah teman-teman, seorang calon presiden tentu harus punya modal untuk maju menjadi calon presiden Yaitu PT 20%, itu prasarat Bagi Pak Anies Baswedan, saat ini belum punya angka seperti itu Karena angka itu didapat dari perolehan suara partai politik yang ada di Senayan Dan kali ini yang bisa mungkin, satu partai politik yang bisa mengusung calonnya adalah PDIB Nah kali ini teman-teman ada wacana terkait duit antara Puan Maharani dan Anies Baswedan Dan itu pernah ditanyakan oleh wartawan CNN kepada Puan Maharani Bagi Puan tidak ada masalah kalau pada saat nanti mungkin akan digantengkan dengan Anies Baswedan Karena antara Puan dan Anies Baswedan ini sebenarnya tidak ada masalah Bukan musuhan, karena tidak pernah saling menyinggung dua tokoh ini Antara Puan Maharani dan Anies Baswedan Ini sesuatu yang cukup menarik teman-teman Karena apa? Puan Maharani juga membuka peluang untuk itu Bagaimana Puan itu juga bisa menerima Anies Baswedan Karena keduanya tidak ada masalah Ini satu wacana yang cukup menarik Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat berita yang satu ini Kita ambil berita teman-teman dari The Tech News Puan ungkap hubungan dengan Anies Buka peluang duet di 2024 Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani Membuka peluang berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Di Pilpres 2024 Puan menegaskan tak memiliki masalah Apalagi sampai bermusuhan dengan Anies Mungkin saja duet dengan Anies Tidak ada yang tidak mungkin di politik Semua dinamika itu bisa terjadi Ya tinggal kita lihat lagi tahun depan lah bagaimana ceritanya Cerita-cerita politik kata Puan Seperti dikutip Rabu 23 Maret 2022 Pernyataan itu disampaikan Puan dalam wawancara spesial Di CNN Indonesia TV Ketua DPR RI itu menanggapi usul berduet dengan Anies Untuk mengakhiri polemik cebong kampret Puan pun tak memukiri kerap bertemu dengan Anies secara tak sengaja Mantan Menko PMK itu juga tak menutupi soal komunikasinya dengan Anies Saya sering suka juga secara tidak sengaja Bertemu dengan Pak Anies di acara-acara Ucap Puan Maharani Komunikasinya jika ada perlu suka berkomunikasi Dan jika ada acara juga komunikasi Kok jadi kesannya saya musuhan gitu sama Pak Anies Enggak lah imbuhnya Puan memastikan Pertemanan dan silaturahmi dengan Anies tak ada masalah Dia kembali menekankan tak bermusuhan dengan Anies Perbedaan politik itu kan ya di politik Tapi pertemanan silaturahmi kekeluargaan Saya rasa saya sama Pak Anies enggak ada masalah Jadi kenapa kayak ada musuhan ya Enggak ada musuhan katanya Nah itu teman-teman terkait Puan Maharani yang membuka pintu Membuka peluang duet dengan Pak Anies Basvidan untuk Pilpres 2024 Berarti sudah kita bisa ambil kesimpulan sementara Puan Maharani memang punya niat untuk maju di 2024 Kalau ada pasangan duet dengan Pak Anies Basvidan kenapa tidak Karena dalam politik semua serba mungkin Itu kemarin disampaikan oleh Puan Maharani Nah teman-teman memang politik itu dinamis Politik selalu bergerak Kadang hari ini tidak suka dengan tokoh yang satu Maka di lain waktu akan suka Karena ada kepentingan politik Sama dengan Pak Anies maupun Puan Maharani Saya melihat Pak Anies juga punya keinginan untuk maju di 2024 Dulu waktu ada konvensi Partai Demokrat Kalau tidak salah teman-teman Pak Anies itu juga ikut Beserta konvensi untuk menjadi calon presiden Artinya ada niat Pak Anies untuk maju menjadi orang nomor satu di republik ini Demikian juga teman-teman sinyal dari Puan Kita juga melihat yang sama Punya keinginan untuk maju di 2024 Nah kenapa tidak pasangan Anies Puan untuk bisa sama-sama untuk didukung di 2024 Walaupun kemarin juga ada yang mencoba untuk menduetkan antara Anies sama Ahaye Anies Ahaye Ini juga pasangan yang cukup bagus menurut saya Karena Ahaye juga punya partai politik yang cukup bisa diandalkan Karena seseorang calon presiden atau wakil presiden tentunya harus punya kendaraan politik Jadi Ahaye Anies juga bagus untuk maju di 2024 Tetapi juga ada wacana lagi teman-teman Menggandeng Puan Maharani dan Anies di 2024 Ini saya pikir luar biasa hasilnya teman-teman Walaupun mungkin para pendukung Pak Anies Kalau duet dengan Puan akan kecewa Tetapi kita juga harus berpikir yang lebih jernih teman-teman Karena teman-teman untuk menggapai RI 1 itu bukan perkara mudah Itu perkara sulit Karena di sana punya banyak kepentingan Ada rebutan pengaruh untuk mendapatkan RI 1 Kita lihat contohnya teman-teman Ada Pak Prabu Subianto Ketua Umum Gerindra Ini juga punya keinginan maju Ada Ganjar Pranowo Ada Puan Marani Ada Anies Ada Muhaymin Iskandar Ada Aydlang Hartarto Dan masih banyak yang lain Yang ingin menjadi orang RI 1 Nah ini bagian dari plus minus Jika Anies berduet dengan Puan Marani Karena saya melihat BDIP itu kekuatan yang cukup besar juga Bahkan ini memenangi pemilu kemarin 2019 Jadi tidak bisa dianggap remeh Tetapi juga teman-teman Pak Anies ini juga Punya kekuatan masa yang real juga Lihat di mana-mana ada deklarasi-deklarasi Anies Presiden Anies Presiden Bahkan kemarin kita lihat Di Mandalika Anies disambut luar biasa oleh Para penonton di Mandalika Bahkan Banyak di antara mereka yang ingin berfoto Bersama dengan Pak Anies Baswedan Anies diteriaki Presiden-Presiden Ini fenomena yang luar biasa Dari Pak Anies Baswedan Nah Ini tidak menutup kemungkinan teman-teman Duit akan terjadi Anies Puan Di 2024 Tetapi juga tidak menutup kemungkinan teman-teman Anies AHY Atau Bisa mungkin Pak Anies Tidak bisa nyalon di 2024 Kalau tidak mendapatkan Dukungan partai politik Karena untuk maju di 2024 Harus punya kendaraan politik Itu teman-teman Satu peluang Pak Anies Baswedan Untuk 2024 Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih